Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga kebutuhan kami saat ini ialah Hadirnya kuasa roh kudusmu Biarlah kita boleh menuntun kami hari ini Sehingga pastinya yang kami lakukan berhasil Kaya percaya firman ini boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami Di dalam nama Yesus, amin Renungan kita berjudul Tidak akan ada lagi laknat Wahid 22 ayat yang ketiga Maka tidak akan ada lagi laknat Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya Saudaraku, pertikaian besar telah berakhir Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi Seluruh alam semesta sudah bersih Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan Berdetak di seluruh alam kejadian Dari dia yang menciptakan semuanya Mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan Kesukaan ke seluruh jagad raya yang tidak ada batasnya ini Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak Dalam keindahan yang tak terselubung Dan kesukaan yang sempurna Menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya Suara anak Allah kedengaran Dan memanggil orang-orang salah yang sedang tidur Dan ketika Nabi itu memandang mereka keluar dari dalam penjara kematian Ia berseru Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah Bangkitlah dan bersorak-sorai Sebab embun Tuhan ialah embun terang Dan bumi akan melahirkan arwah kembali Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusak Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai Di dalam kail-kail Nabi itu Mereka yang telah beroleh kemenangan atas dosa dan kubur Kini kelihatan berbahagia dihadirat kalik mereka Bebas bercakap-cakap dengan dia Sebagaimana manusia bercakap-cakap dengan Allah pada mulanya Sama sekali bahasa terlemah untuk melukiskan keadaan sorga Ketika pemanangan itu terangkat di hadapan saya Maka saya tenggelam dalam kekaguman Tertawan dengan keindahan dan kemuliaan yang luar biasa kesempurnaannya Saya meletakkan pena saya dan berseru Yah, kasih yang indah Sesungguhnya kasih yang ajaib Bahasa yang paling tinggi sekalipun Tidak dapat melukiskan kemuliaan sorga Atau dalamnya kasih juru selamat Yang tiada tarahnya itu Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Dengan penuh syukur kami datang di hadapan takta kasih karuniamu Penjagaanmu, perlindunganmu, penyertaanmu sempurna kami rasakan Kayak boleh ada saat ini oleh karena kasih karuniamu Kayak boleh merenungkan firmanmu Biarlah ini boleh termaterai dalam hati dan pikiran kami Bapak, kami mau melakukan semua kejelas kami Tuhan Biarlah engkau memberkati seluruh umat Bikan kekuatan, bikin kesehatan, bikin hikmat sorga Agar semua yang kami lakukan hari ini berhasil Bila kami diperadapkan dengan tantangan demi tantangan Tuhan ada di pihak kami Tuhan ada di hadapan kami Dan siap melindungi kami Kami percaya Semua akan terwujud oleh karena Umat-umat Tuhan adalah anak-anak Tuhan Yang setia Yang selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan iman mereka Bapak Surgawi Yang datang menyerahkan semua pergumulan umat-umat Tuhan ke dalam tanganmu Berkat-berkat Surgawi Kiranya akan dicurahkan Sekarang besok sampai hari Maranatha Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton